Halo Halo Sobat Watminton balik lagi di channel hobi kita di video terlambat hangit ya ini waktu diambil videonya waktu bulan Mei tahun 2023 jadi udah hampir satu tahun yang lalu sewaktu itu Kojimi masih ngajar di lapangan pentol jadi pulangnya terus dia berkunjung ke grupku di lapangan Citra dan Kak Okta masih rajin main disini dan ternyata Kak Okta itu kenal sama Kojimi Oke jadi di video ini ada bapak-bapak ini aku nulisnya namanya Om Yanni soalnya aku biasa manggil dia Om dan Kak Okta soalnya aku dan temen-temen lainnya biasa manggil Kak Okta jadi kita panggil sebutan Kak Kakak sedangkan temen-temen juga sering manggil aku Kojimi dan Kojimi yang diselesaikan padahal usianya Kak Okta sama Kojimi itu mungkin hampir sama ya Oke jadi di video ini kayaknya Kojimi itu kakinya sakit ya dan aku juga bingung mau ngopernya gimana karena gak semua bola bisa diambil sama nah mungkin temen-temen yang disana sering rasa nih Bapak 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 itu banyak yang bilang kalau lawannya Bapak Bapak itu sebenarnya muda tapi juga susah jadi susah menang karena mereka itu kayaknya lebih ulet dan lebih berpengalaman gitu terus mereka itu juga tahu apa strateginya itu banyak pengalaman itu diterapkan di strategi juga jadi bisa nebak bola itu kemana-kemana terus ngasih pengembalian itu kemana-kemana itu yang bikin lawannya itu kesulitan nah dibandingin kalau sama anak muda itu biasanya nyerang Yesus nyerang pokoknya ke lapangannya lawan enggak enggak peduli mau satunya itu lebih bagus mainnya atau enggak tetep nyerang ya dua-duanya itu diserang pokoknya kita nurunin bola terus dan mainnya biasanya kan main cepat ya kalau anak-anak muda tapi kita lihat caranya Bapak Bapak untuk main tuh bagaimana untuk servisan kalau kaokta sih servisannya masih normal tapi kalau Om Yani itu servisnya itu suka ngasih ke arah backhand dan ngasihnya itu cepat gitu jadi kayak apa ya drive search itu jarang sih aku dapat bola kayak gitu dari yang anak-anak muda walaupun ada sih yang terbatas seperti itu tapi Om Yani ini ngasihnya karena mungkin lebih flat ngasihnya itu bener-bener bikin aku kesulitan gitu dan dia bisa konsisten kalau memang kepingin ngasih yang seperti itu beberapa kali tuh ngasih ke tempat yang tipis sampai di hampir out jadi aku sendiri kadang kan karena kaget ya karena kaget dikasih bola seperti itu jadi udah nggak mikirin kalau itu atau enggak cuman mikirinnya gimana cara balikinnya supaya enak dan nggak nanggung jadi mungkin kesalahanku gitu soalnya nggak pernah punya pengalaman di servis ke daerah situ jadinya untuk kira-kiranya out atau enggak itu masih belum terbiasa lalu untuk ini ya return serve return servisnya dari bapak-bapak itu biasanya nggak kalau formulasi biasanya dilop kalau anak muda ya tapi kalau bapak-bapak udah nggak main lop kecuali ini memang yakin kalau harus dilop gitu kebanyakan sih ditaruh di bola setengah baik Kak Okta sama Om Yanni tuh ngasihnya di bola setengah bola setengah itu di ini ya diantara baseline sama di garis yang ini kolom yang di depan yang itu selain service dan return service jadi om-om ini bapak-bapak ini dia sering ngincer ke daerah belakang atau sering ngelop padahal kalau banyak anak muda itu mengembalikannya kan ke tengah-tengah ya soalnya aku tuh lebih banyak jaga di daerah tengah soalnya abis aku ngelop atau ya pokoknya banyak bola dari aku biasanya di kembalikan itu disemes jadi aku harus siap-siap defense tapi kalau om-om atau bapak-bapak atau koko koko yang aku tahu ya kemarin tuh aku sempat nonton di grup yang setelahnya aku main yang dibungi itu aku ngamati ada dua ngkong-ngkong itu mainnya jarang banget ngasih semes tapi sering ngasih bola-bola lob kadang ada kayak bola enak gitu malah dilop walaupun tanggung dilop jadi lawan itu juga ini ya ya kebetulan lawannya juga udah seumuran mereka tapi lawan itu jadi kaget soalnya kan mereka siap-siap defense tuh agak tidak jongkok terus dikasih bola lob dia akan berubah posisi jadi nggak bisa nyemes kalau dikasih bola lob padahal kita siap-siapnya untuk terima semes terus lobnya jadi kita buang lagi jadi kita lob atau kita kasih genet sulit juga kalau ngasih genet kalau telat ya biasanya banyak nyangkutnya jadi ya mainnya kayak lob-lopan aja gitu tapi mereka bagus sih lobnya itu bisa sampai belakang aku tempoh hari kan pernah main sama mereka juga aku kira out lho of setiap lob-lopan bola lob-lopannya mereka dan mereka itu pintar jadi shuttlecock yang sama mereknya sama kalau waktu aku pakai ya ini beda slope ya tapi mereknya sama kalau aku pakai waktu sorenya aku main mereka akan lanjut main yang malam itu sama mereka ditekuk nah makanya mereka itu berani main lob-lopan soalnya bolanya itu jarang keluar gitu dan timbari waktu aku lawan mereka itu aku banyak lepas gitu bola yang dibelakang aku pikir out ternyata setiap kali aku lepas tuh bolanya itu masuk itu tepat di garis belakang banget yang di baseline itu jadi kalau dikasih gitu lagi aku bakal ambil jadinya kita kesulitan untuk menang karena mereka bagus banget menaruh di belakang dan aku kalau nggak nggak mau spekulasi ya jadi nanti aku lepas lagi udah dua kali aku lepas ternyata masuk ya mungkin yang ketiga empat kalinya juga masuk itu jadi aku nggak mau terlalu banyak spekulasi akhirnya aku ambil dan kalau kita nggak terbiasa main dari mukul dari garis baseline yang di garis terakhir itu sampai ke belakangnya kita lawan nah kita mungkin powernya nggak sampai situ atau kira-kiranya tuh mungkin powernya bisa ya sampai belakang mau sampai out sampai ke belakang tuh bisa teman kira-kiranya dari kita itu nggak pernah dilatih kayak gitu dilatih dari belakang banget sampai ke belakang banget tapi nggak out nah itu mungkin hebatnya ngkongkong ini dan kebanyakan sih ya pemain yang mereka akan mainnya di tahun 80-an 90-an tuh mungkin raketnya itu juga nggak isometrik terus mukulnya juga harus pas tengah karena mereka ya senar mungkin tarian cuma 18 aja dan aku rasa ngkongkong yang sekarang pun main mereka bakal milih raket itu yang 3U jarang banget ada yang milih raket yang 4U padahal aku kalau mainkan minimal 4U lah dan kebanyakan atlet sekarang juga mainnya pakai 4U tapi kalau ngkongkong itu mainnya ada yang 2U juga kayak kayak karbonikku yang lama itu itu 2U jadi mereka waktu training zaman tahun 80-an tuh raket yang ngetrain yang paling bagus itu ya 2U jadi memang tangannya terlatih buat ngelop 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 yang jauh dan diharapkan akurat ya jadi mungkin nggak terlalu banyak teknik lainnya yang dimasukin jadi mereka cara menangnya kalau tiap kali training atau tiap kali main cara menangnya juga seperti itu jadi nyari celahnya itu di garis-garis tepi atau di garis-garis mengandalkan kepresisian jadi mereka ya aku yang trainingannya nggak seperti itu ya otomatis kalah kalau di di ajak main lop-lopan ya Nah selain itu aku juga lihat bola-bola dari Kak Oktai sama-sama kayak Om Yanni itu kalau nyerang dikasih bolanya itu ke salah satu dari kita terus mungkin ada kalau empat atau lima kali itu selama kita rally dan memang rally-nya itu kalau lawan bapak-bapak itu agak lama satu nyari satu poin itu agak lama soalnya sering main lop-lopan dan ngasihnya itu kayak gitu jadi ditunggu banget kayak mau dibukul di drop atau dilopnya akhirnya kita akan kayak keteteran untuk ngambil di belakang soalnya nggak siap kan karena merasa oh bolanya ini udah turun jadi nggak mungkin dikasih lop ternyata mereka bisa ngelop gitu dan kita ngambilnya kalau nggak cepat bolanya udah turun baliknya pasti nanggung itu kalau mau nggak nanggung kita harus mukunya keras banget kalau mukunya keras banget ya mungkin nggak bisa balik ke posisi yang standby-nya lebih lebih cepat gitu dan bagusnya mereka kan ngincernya itu ke satu orang karena kita mungkin ngambil di belakang itu udah kepepet terus sama mereka juga dikembalikan ke depannya aku lagi jadi aku yang harus ngambil lagi nanti kalau aku silangin mereka udah tau aku bakal kemana bakal posisinya dimana terus aku dikocak lagi sampai aku kalau kewalahan atau sampai aku buang bola kalau partnerku nggak bantuin jadi memang agak susah sih kalau kalian tuh main gendong tapi lawannya itu bapak-bapak susah di yang gendong apalagi kalau yang digendong itu nggak mau bantuin kadang-kadang kan kita formasinya itu habis ngasih ke net atau drop shot silang gitu bola berikutnya sama lawan dilop itu kan yang ngambil mestinya ya kalau mens double mestinya temen kita yang tadinya berada di depan atau di kiri tuh mereka mundur harusnya terus ngambil tapi kalau main gendongan mereka walaupun cowok fungsinya jadi seperti yang mix double yang mengecewet jadi jarang banget ngambil mundur-mundur ngambil di belakang itu jarang banget walaupun kalau kita lihat di atlet itu ya pernah ya atau mungkin sekitar 20% gitu pernah lah ngambil misalnya mereka udah tahu ini bola temenku yang cowok di belakang pasti kesulitan ambil jadi dia yang cover lebih kebanyakan karena cowoknya atlet jadi mereka bisa ngambil habis dari kanan terus ngambil ke kiri bahkan bola-bola yang led pun mereka bisa led itu maksudnya udah jatuh ini ya dekat sama lantai sekitar di ketinggian lutut kita itu kan kalau mau mukul lob panjang dan tinggi itu berat banget ya tapi karena atlet ya mereka bisa gitu jadi kemungkinan kalau kalian main sama bapak-bapak ya harus ini nggak boleh nanggung jadi mukulnya harus tinggi dan ini kayak jatuhnya setel kok itu harus kayak tegak lurus nggak boleh terlalu datar itu masih lob-lopan aja ya dan mereka ngelop bagus keras terus pegangnya juga keras nah memang mereka latihannya seperti itu karena awalnya memang kayak kalian tuh punya raket satu-satunya dan raketnya itu raket beban ya wis kamu latihannya raket beban terus kemarin tuh aku ketemu saudara juga yang sekarang tinggal di Jawa Tengah di Solo tempatnya dia cerita kalau kebanyakan pemain di Solo ya aku nggak tahu mungkin penonton yang di sini mungkin ada yang dari Solo katanya setel koknya itu bulu yang di ujungnya itu nggak lancip-lancip kayak segitiga tapi kepak atau rata gitu terus karena setel koknya model kayak gitu kebanyakan yang dipakai di Solo itu kalau kita bukul keras itu nggak bisa sampai belakang jadi mukulnya harus ekstra power nggak seperti orang yang di Malang sini jadi harus mukul ekstra power biar bisa ngelop sampai belakang ya entah kalian yang mungkin yang di Jawa Tengah yang bisa jawab ya bener atau enggak sih yang dikatain sama saudaraku nya saudaraku kan dari Malang mereka akan pindah ke Jawa Tengah gitu tapi kalau yang udah dari Jawa Tengah mungkin ada pemain yang dari Solo main di Malang lagi satu kok yang ada di Malang katakanlah merek Johan atau merek lain gitu ya itu mereka bakalan merasa enteng gitu bukulnya mungkin semuanya semuanya bisa keras dan bahkan kalau ngelop bahkan bisa out jadi harus penyesuaian tapi katanya saudaraku itu kalau yang dari Jawa Tengah mau main di Malang atau main di Jawa Timur biasanya menangan soalnya mereka terbiasa mukulnya itu kenceng-kenceng jadi powernya itu kuat gitu karena shuttlecocknya memang di lambat di desain untuk lambat jadi itu semua tergantung trainingan ya kalau aku sih dulu diajarinya kalau sama lawan dikasih lurus kita balikinnya silang kalau silang dari lawan silang kita balikinnya lurus itu tujuannya biar lawan tuh lari-lari gitu ke kiri ke kanan tapi seringkali ini ya Kak Okta atau mungkin Umyan itu mengembalikannya nggak kiri-kanan tapi kiri-kiri kanan-kanan jadi kita yang udah terbiasa mainnya abis ambil kiri terus ambil kanan lari-lari gitu ternyata udah balik ke tengah mau ke kanan eh kok dikasih ke kiri lagi jadi kurang siap gitu nah kalau atlet sih ya harus siap terus ya dengan semua kemungkinan pengembalian yang ada tapi kalau kita yang biasa main nyantai itu kan main banyak tebak-tebaan gitu kalau aku ngasih kesini aku mesti jaga di mana nebak baik biasanya sama lawan ditaruh di mana-mana oke guys segitu aja video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih